Dugaan awal itu kemudian Kemarin titik api itu menurut laporan warga muncul sekitar jam 9 pagi Itu ada di lereng sebelah Selopameoro di Seloharjo Sementara pertama di Seloharjo dulu kemudian merempet ke Selopameoro Itu diduga karena ada warga yang membuka lahan Kalau cukupan luas kita belum bisa memperkirakan Mungkin ada 10 hektare Karena itu posisinya di lereng Jadi kita kesulitan untuk mengestimasi Jadi gini mbak Di wilayah Bantulusnya Ada beberapa kebiasaan Atau adat setiadat Yang mungkin turun-temurun ya mbak Ada kebiasaan untuk membuka lahan di saat musim kemarau ini Dengan cara membakar Karena harapannya Tanah yang hasil dibuka dengan membakar itu Nanti pada saat turun hujan pertama itu akan jadi tanah yang subur Ya kebetulan yang tetap bakar itu hanya lahan-lahan di lereng Jadi itu bukan tanaman produktif mbak Jadi banyak alang-alang, ilalang dan juga pohon-pohon yang bukan pohon produktif Jadi itu posisinya di lereng Jadi bukan tempat warga untuk menanam Untuk pemadaman kita Tidak bisa mengakses lokasi secara langsung Karena armada kita tidak sampai bisa ke atas Jadi upaya yang kita lakukan Ada upaya yang tradisional Yaitu membuat sekat Sekat supaya api tidak menjalar Dengan membuat semacam parit Atau selokan dengan memisah Tanah dengan redaunan Agar tidak merempet kemungkinan warga Untuk armada kita ada dua armada di sejarah mbak Kemudian kita juga tidak bisa sendiri Karena penanganan kebakaran di Bantul Kita melibatkan jajaran samping Baik itu dari jajaran pemerintah setempat Kemudian ada jajaran dari TNI Polri Kemudian ada juga relawan warga masyarakat Dan kemarin untuk khusus kejadian silopamero Kita melibatkan dari KLHK Kementerian Lingkungan Hidup mbak Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada Per Agustus tentu kebakaran di Kabupaten Bantul Total mencapai 166 mbak Untuk Agustus sendiri saja hampir 50 Karena kemarin dua hari belakang ini Satu hari ada 5 sampai 6 kejadian Untuk wilayah hampir merata mbak Karena faktor utama kejadian di bulan Agustus ini Karena sampah Jadi kita punya PR bersama terkait dengan penanganan sampah ini Karena banyak warga yang membekar sampah Tanpa begali dengan pemahaman Terkait risiko kebakarannya Ya kalau di luar sampah mungkin ada Ya biasanya ada kebicaraan gas, korset, listrik, dan lain-lain Itu yang paling dominan Tapi untuk saat kemarau ini paling dominan adalah dari sampah Kalau hambatan yang kami rasakan di lapangan Itu memang saran-parasaran mbak kita kan Belum memiliki peralatan yang ringan Yang bisa dinjing sampai ke atas Jadi pemadam kita masih manual menggunakan ranting-ranting Ataupun dengan tongkat untuk memislah tanah Untuk perambatan dari daun-daun tadi Ya tentu saja kita tetap menggiatkan sosialisasi mbak Karena tanpa sosialisasi yang didukung dengan pemerintah disat setempat Untuk memberikan pemahaman kepada warga Bahwa membuka lahan dengan dibakar itu adalah yang tidak benar Karena ditakutkan nanti bisa menimbulkan efek yang lebih besar lagi Apalagi kalau perambatan api sampai ke wilayah pemukiman itu nanti Efek kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar Yang jelas kita dibantul kemanusiaan kita Kita jiwa kemanusiaan Kita pernah menderita waktu gempa Itu membuat jiwa kerelawanan kita sangat tinggi Khususnya di kewakaman dan bantul ini Jadi kalaupun ada bencana Masyarakat dan relawan pasti berjuang dengan tanpa pamrih Yang jelas tentu saat ini beberapa saat Kabupaten Bantul Terkait dengan kebakaran Terpaksanya jika membakar sampah sendiri Itu harus ada memperhatikan beberapa hal Yang pertama, waktu pembakaran Jangan sampai membakar sampah di saat siang terik Dan juga embusan angin yang sangat kencang itu Berpotensi mempercepat perambatan Kemudian pastikan jika membakar sampah Harus meninggalkan sampah dalam keadaan mati Jangan sampai ada titik api yang tertinggal Kemudian juga beri ruang atau jarak Kepada bahan-bahan yang mudah terbakar Kemudian juga jika memang nanti terjadi kebakaran di luar kendali Bisa menghubungi kami di 0274-6462-100 Dan juga di Bantul SEGA 112 Demian Mbak Terima kasih